Hai selamat siang sahabat al-ariblura kemarin ada sahabat yang diperantauan katanya ingin direview tentang kuliner kopat atau ketupat lainnya kita kebetulan pas main ke rumah saudara ini nah ini Alhamdulillah ini kok pas ngepasi kita main ini kok ada saudara ini tinggalnya di desain ini sedang membuat ketupat sahabat bodohnya so apa nih lew ini lebaran ketupatnya hari kamis sahabat nah ini kita mampir ke tempat saudara ini ini proses memasaknya dimulai dari pembuatan murung ketupat seperti ini sahabat ini dari janur ya dari jarak janur ataupun belarak ya seperti ini dari daun kelapa ya jadi membuatnya seperti ini guys sebelum kita makan jadi ketupat itu proses membuat apa namanya selongsong ataupun bungkusnya seperti ini sahabat dari daun kelapa namanya lurung 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 ketupat jadi kalau orang Jawa bilangnya lurung ketupat nanti kita akan melihat dari awal Nah ini sudah jadi seperti ini ya ini namanya kupat pasar Oh jadi kupat itu ada macam-macamnya ya macam-macam ada kupat 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 kupo ada kupat pasar ada kupat suhu ada kupat luar ada banyak macam-macam itu Oh ternyata selong-selong kupat seperti ini banyak jenisnya sempat ini yang dibuat namanya kupat pasar seperti ini seperti yang dipakai di tipi-tipi itu ya modelnya modelnya ini yang segini namanya kupat pasar yang ini buncuknya ada enam tidak bisa duduk ini namanya kupat pasar yang bisa duduk namanya kupat kupo nah ini coba dibuat dari awal nih Lexwood ini ini dari awal dari awal dari awal ini dari janur anu-anunya dipisahkan dari lidi jadi prosesnya seperti ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton ini membuat yang jenis kupo sahabat tadi yang kupat pasarkan sudah ini seperti ini nanti kita lihat mobilitasinya modelnya seperti apa mungkin ada sejarahnya kok asal-usul kupatan itu mungkin dari nenek moyang dulu atau gimana? Dari simbah-simbah yang jauh setelah lebaran orang yang gak mau minta obat minta sepuluh kalau sesama setelah satu minggu hingga disepatkan minta maaf gitu ketupat itu maknanya manusia itu banyak yang lepas atau banyak salah gitu loh mas ditanya katanya simbah-simbah dulu gitu tapi itu ada filosofi yang lain lagi mas katanya itu ada anak saudara masih kecil yang meninggal itu setelah lebaran satu minggu katanya itu arwahnya pulang dari makan dari kubur menuju ke rumah menuju ke rumah saudara-saudara gitu terus disiapkan ketupat ini ya oh jadi dulu apa pesen dari nenek moyang jika ada keluarga yang masih kecil yang sudah meninggal itu setelah tujuh hari Idul Fitri tepatnya di saat setelah hari ketujuh Idul Fitri itu anak-anak pulang ke rumahnya saudara-saudara arwahnya pulang gitu ya iya arwahnya pulang nantikan xy 50 o vo k ini masih berada dirumahnya Leksulut sama Lekton sahabat jadi ternyata seperti itu tadi ceritanya ketupat itu ada macam-macam hurungnya ada jenis kupat kupo kupat pasar kupat sungguh nah ini masih proses seperti ini nanti terus diisi dengan beras ya diisi beras terus digodok hingga akhirnya mateng dimasak kira-kira tiga jam selama atau empat jam lamanya sudah jadi nanti kita akan melihat proses pengisian berasnya ini adalah proses membuat bungkus ataupun hurung ketupatnya sahabat seperti ini sahabat ternyata ini adalah adat atau budaya peninggalan zaman nenek moyang yang dulu tadi sudah diceritakan oleh Leksulut selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 semoga jerami kering dicuci bersih terus dipakai tali seperti ini prosesnya ternyata seperti ini sahabat memakai jerami tapi jangan khawatir jemer jeraminya sudah dicuci bersih jadinya panjang-panjang seperti ini nanti sahabat sangat alami sekali talinya pun menggunakan jerami jerami yang sudah dicuci seperti ini jadinya panjang-panjang seperti ini terus digodok ya ini digodok ya lamanya seperti ketupat godoknya jadinya seperti ini sahabat terus ini coba diisi apa ketupatnya Lede kalau ketupat isinya beras beras tadi tadi yang buat masak nasi itu ya ini dimasukkan seperti ini sahabat tentunya berasnya sudah dicuci bersih isinya sampai penuh atau enggak setengah separuh Oh separuhnya ya separuhnya seperti itu sudah segini nya itu sudah penuh lagi soalnya nanti mengembang ya seperti ini ini sahabatnya prosesnya siapa kali ini balik motoris balik nanti terus digodok terus ditutup seperti ini ternyata sahabat nah sudah kecil lagi ini jadinya godok selama tiga jam nah sahabat ini dilanjut untuk pembuatan apa tadi namanya alu-alu ini dip dipungkusnya dengan daun pisang seperti ini sahabat daun pisang dilap-lap biar bersih terus ditaruh seperti ini ini beras ketan juga ya lea beras ketan seperti ini dipakai talinya juga masih tradisional yaitu menggunakan jerami sahabat tentunya jeraminya sudah dicuci bersih terus nanti dipotong rapi jadi kalau matang besok siap untuk disajikan jadinya seperti ini sahabat lonceng lonceng seperti ini rajin sekali ya nah sahabat ini sebagian besar sudah jadi seperti ini sahabat ini untuk proses memasaknya besok ya 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 dilakukan besok karena ini masih hari Selasa besok hari Rabu masa hari Kamis hari rayanya gitu ya ya Nah demikian sahabat kita lanjutkan proses memasaknya besok sahabat ini adalah proses pembuatan lungsung dan juga pengisian ketupat lepet dan juga alu-alu Terima kasih yang sudah menyimak channel YouTube sahabat al-arif lura untuk like subscribe dan share semoga sehat selalu Terima kasih selamat menikmati